Tuan, ini sukses. Pada saat ini, sosok sapi hijau muncul di depan Siaping. Saat ini, sosok sapi hijau itu hampir kokoh, seolah-olah memiliki tubuh fisik. Itu memancarkan aura yang kuat. Secara tidak jelas, tanda hijau kuno muncul di tubuhnya, seolah-olah itu adalah kitab suci tertinggi. Apakah batu dewa pelangi telah dicerna? Siaping bertanya. Ya, proses pemurniannya sangat lancar. Setelah melahap batu ilahi tujuh warna, manik pegunungan dan sungai sebagian besar telah pulih. Meskipun belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, ia sudah memiliki pesona artefak suci. Sapi hijau itu sangat bersemangat. Rasanya akhirnya memulihkan kekuatan puncaknya. Suara mendesing. Segera, sebuah manik hijau muncul di depan Siaping. Manik itu berputar di udara, dan sepertinya ada pusaran kacau jauh di dalam. Sungguh tak terduga. Siaping mengulurkan tangan dan merasakan mutiara gunung dan sungai memang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu memancarkan aura spasial yang kaya, seolah-olah telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Namun, ini unik dan memiliki sistemnya sendiri. Ledakan. Dia segera mengirimkan akal ilahi ke dalamnya. Dengan dong, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruang di dalam mutiara gunung dan sungai telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pertama, volume mutiara gunung dan sungai meningkat. Itu lebih dari 10 ribu kali lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah ada sebidang tanah tambahan yang muncul begitu saja. Luas daratannya saja setara dengan ukuran lapangan bintang. Tentu saja sebagian besar lahannya tandus. Tidak ada tumbuhan atau hewan, tapi tanahnya sangat subur. Itu semua dipadatkan dari tanah tumbuh sembilan surga. Selama Siaping menginginkannya, dia bisa mengubah tanah itu menjadi dunia tumbuhan kapan saja. Lumayan, luas daratannya sudah meluas. Siaping sangat puas. Dengan cara ini, dia dapat terus memperluas lahan untuk menanam padi wangi kristal, jagung emas, dan tanaman spiritual lainnya, serta banyak tanaman spiritual, untuk menghasilkan lebih banyak tanaman spiritual dan biji-bijian spiritual. Bahkan kelinci naga barbar dan pohon naga yang ditangkapnya dapat digunakan untuk memperluas populasi. Kedua, kepadatan ki-spiritual di mutiara gunung dan sungai seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya ia telah memulihkan sebagian besar fungsi mutiara gunung dan sungai, dan juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan ruang dimensional. Dia bisa merasakan mutiara gunung dan sungai sepertinya berkomunikasi dengan ribuan ruang dimensi, membuka lorong spasial. Ia menyerap energi dari kedalaman kehampaan dan menuangkannya ke dalam mutiara gunung dan sungai, mengisinya dengan energi setiap saat. Hal ini juga memungkinkan ruang mutiara pegunungan dan sungai mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Tentu saja, ini bukan apa-apa. Itu hanyalah detail kecil. Apa yang membuat Siaping paling bahagia adalah bahwa manik pegunungan dan sungai telah menyembuhkan sebagian besar lukanya, dan akhirnya memadatkan diagram susunan ketiga, yang juga merupakan diagram susunan terkuat dari manik pegunungan dan sungai. Bisa dikatakan itu adalah inti dari manik pegunungan dan sungai. Formasi ini disebut Sungai Kuning Sembilan Tikungan. Saat itu, orang suci sungai gunung mengandalkan diagram formasi ini untuk menjadi tak terkalahkan. Begitu diagram sembilan belokan sungai kuning muncul, hal itu segera mengejutkan alam semesta, menyebabkan banyak orang suci merasa takut dan waspada. Formasi ini berisi rahasia alam, mekanisme hidup dan mati, serta sembilan istana dan delapan terigram di luar, maju dan mundur dengan tertib. Di dalam formasi ini terdapat tiga kekuatan, misteri langit dan bumi. Di dalamnya terdapat pil penyihir abadi, mantra segel abadi, kemampuan untuk menghilangkan roh yang abadi, jiwa yang abadi, wujud yang abadi, aura yang abadi, wujud asli yang abadi, dan wujud asli yang abadi. Anggota tubuh yang abadi. Ketika makhluk abadi memasuki tempat ini, mereka menjadi manusia, dan ketika makhluk fana memasuki tempat ini, mereka mati. Di antara sembilan lagu, tidak ada satupun yang lurus. Lagu-lagunya berisi keajaiban penciptaan dan rahasia keabadian. Tidak peduli orang suci macam apa dia, dia tidak akan bisa lepas dari ini. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke kedalaman Mountain River Pearl. Segera, diagram formasi ketiga, diagram sungai kuning sembilan belokan sungai kuning muncul. Wus! Satu demi satu, sungai kuning membentang melintasi kehampaan, dengan sembilan tikungan dan delapan belas tikungan. Mereka disusun menurut posisi sembilan istana dan delapan trigram secara tertib, menyelimuti kekosongan dan mengandung kekuatan tiga kekuatan. Saat diagram formasi ini terbentuk, ia menutupi langit dan matahari, menyelimuti kehampaan. Siaping bisa merasakan betapa mengerikannya diagram formasi ini. Begitu musuh memasukinya, rasanya seperti memasuki labirin. Formasinya akan berubah kapan saja, dan musuh tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, sungai kuning dipenuhi aura korosif yang mengerikan. Jika seseorang bertahan dalam formasi ini terlalu lama, ia akan terkontaminasi oleh aura mata air kuning. Roh primordial mereka akan melemah, dan mereka akan mati karena pembusukan langit. Diagram formasi yang sangat kuat. Siaping kaget, dia merasa diagram formasi ini sangat misterius, seolah-olah itu adalah formasi bawaan. Isinya misteri langit dan bumi, serta perubahan alam semesta. Itu tidak dapat diduga, kacau dan kuno. Menguasai. Sapi hijau menghela nafas secara emosional, sebenarnya, ketika tuan tua memurnikan mutiara pegunungan dan sungai ini saat itu, dia pernah berkata bahwa mutiara pegunungan dan sungai belum sepenuhnya dimurnikan. Diagram 9 belokan sungai kuning yang terakhir masih kekurangan beberapa bahan sebelumnya itu bisa dianggap sepenuhnya dimurnikan. Jika tuan tua telah menyempurnakan mutiara pegunungan dan sungai saat itu, dia mungkin tidak akan mati. Bahan apa yang kurang? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Air Sungai Mata Air Kuning Sapi hijau memandang Siaping dan berkata dengan suara yang dalam, hanya ketika Air Sungai Mata Air Kuning dari kedalaman neraka menyatu dengan diagram sungai kuning barulah diagram formasi ini dianggap berhasil dipadatkan. Ini berisi kekuatan dari Mata Air Kuning neraka. Air Sungai Mata Air Kuning yang tak terhitung jumlahnya akan meletus dan langsung mengirim orang suci ke reinkarnasi. Setelah ribuan pembersihan, mereka akan menjadi manusia sepenuhnya dan tidak terkalahkan. Itu sangat mendambakan. Sayang sekali Air Sungai Mata Air Kuning terlalu sulit ditemukan. Faktanya, tuan tua bahkan tidak dapat menemukan di mana letak neraka saat itu, kata sapi hijau tanpa daya, mengungkapkan bahwa bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak dapat memasak tanpa nasi. Air Sungai Mata Air Kuning Setelah mendengar kata-kata ini, Mata Siaping berbinar. Meskipun orang suci sungai gunung tidak menemukan sungai mata air kuning saat itu dan tidak menemukan lokasi neraka, dia menemukannya sekarang. Jika dia memasuki kedalaman neraka dan menemukan sungai mata air kuning yang melintasi kehampaan dan melewati neraka, dia pasti akan mampu meningkatkan kekuatan mutiara sungai gunung ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu ditingkatkan menjadi artefak sage yang tiada taraf dan kekuatannya meningkat ratusan kali lipat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, bahkan jika dia tidak mendapatkan air sungai mata air kuning sekarang, hanya dengan diagram formasi ini, Siaping tidak akan terkalahkan. Dia bahkan bisa menantang mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi dan sepenuhnya menekan yang mulia kesengsaraan guntur. Haha, Siaping, aku juga berhasil. Saat ini, suara Korin juga terdengar. Itu penuh energi dan sangat bersemangat. Berhasil, maksudnya itu apa? Mungkinkah bintang-bintang telah diperbaiki? Siaping sedikit terkejut. Ya, sudah berhasil diperbaiki. Bintang-bintang kini telah dikembalikan ke puncaknya. Korin muncul, tampak senang dengan dirinya sendiri. Saat ini, sosoknya juga tidak biasa. Tampaknya telah memadat dan memiliki tubuh fisik. Tubuhnya memancarkan bintik cahaya bintang, dan kedalaman tubuhnya mengandung energi astral yang agung. Meskipun Korin adalah otak yang cerdas, dia juga dianggap sebagai roh artefak bintang. 1802. Bukankah kamu bilang itu akan memakan waktu beberapa bulan lagi? Siaping bertanya. Awalnya saya berpikir begitu, tetapi bahan-bahan itu terlalu berguna, dan saya juga memperoleh batu luar angkasa dalam jumlah besar. Di saat yang sama, inspirasi saya berlipat ganda, dan kemampuan pemeliharaan saya meningkat secara kualitatif, sehingga mempercepat kecepatan perbaikan. Korin bangga, menunjukkan bahwa itu semua berkat dia. Di mana bintangnya? Siaping tidak sabar untuk melihat seperti apa bentuk bintang yang diperbaiki itu. Bagaimanapun, itu akan menjadi perjalanannya di masa depan. Itu di sini. Korin melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat luar angkasa hitam segera muncul di depan Siaping. Itu ramping dan memiliki penampilan yang sangat fiksi ilmiah, memancarkan aura sage yang tidak dapat dijelaskan. Faktanya, bintang-bintang telah dibangun oleh para sage dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu dapat dianggap sebagai artefak sage. Siaping, ini adalah bintang di puncaknya. Datang dan lihatlah. Korin sangat bersemangat dan segera memperkenalkan para bintang. Pertama-tama, bintang-bintang, yang telah diperbaiki, sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Begitu ia mulai bergerak dengan kecepatan penuh, bahkan jika seorang sage biasa ingin mengejarnya, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Itu melampaui kecepatan cahaya. Selanjutnya, kemampuan pertahanannya juga meningkat pesat. Beberapa lubang di pesawat luar angkasa juga dengan cepat diperbaiki hingga mencapai kondisi sempurna. Bahkan jika ia diserang oleh sage biasa, ia tidak akan mampu merusak pesawat luar angkasa untuk sementara waktu. Luar biasa! Xia Ping sangat puas. Dapat dikatakan bahwa peningkatan kecepatan dan pertahanan pesawat luar angkasa saja sudah sebanding dengan material berharga yang dia gunakan. Dengan pesawat luar angkasa ini, selama dia tidak menyinggung musuh yang terlalu menakutkan, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja, ini hanyalah beberapa kemampuan kecil dari bintang-bintang pada puncaknya. Alasan mengapa pesawat luar angkasa ini begitu kuat dan dianggap sebagai harta karun oleh Tuan Lama terutama karena ia memiliki dua kemampuan. Korin mengulurkan dua jari. Xia Ping berkedip dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang pertama adalah kemampuan menyelamatkan nyawa. Korin berkata dengan suara yang dalam, ia dapat berpindah ratusan juta tahun cahaya dalam sekejap. Bahkan seorang sage pun tidak dapat mengejarnya. Ini adalah kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat. Teruslah membual. Jika itu benar-benar kuat, mengapa para petapa bintang mati? Kata sapi hijau dengan nada meremehkan. Sapi bodoh, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Mendengar perkataan tersebut, Korin sangat marah hingga ingin menggunakan mesin jahit untuk menjahit mulut sapi hijau tersebut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, alasan mengapa Tuan Tua meninggal adalah karena kemampuan ini memiliki kekurangan yang sangat besar. Setelah menggunakannya sekali, dibutuhkan setidaknya seribu tahun untuk pulih. Saat itu, untuk menghindari kejaran, Tuan Tua telah menggunakan kemampuan ini satu kali, dan belum pernah digunakan untuk kedua kalinya dalam seribu tahun terakhir. Tapi sekarang musuh ada di sini lagi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari. Ini memang sebuah kelemahan, tapi tidak terlalu besar. Sudah cukup bagus untuk memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa. Meskipun dia membutuhkan banyak waktu untuk pulih, itu tidak sia-sia. Yang kedua adalah kemampuan menyerang. Korin terus memperkenalkan Myriad Stars, semua moncong meriam di Myriad Stars serta sistem serangannya telah diperbaiki. Moncong meriam ini adalah Starlight Cannon yang terkenal dari Myriad Stars Sec. Ada puluhan ribu meriam cahaya bintang di multistar. Jika ditembakkan pada saat yang sama, ribuan meriam cahaya bintang dapat meledak dan menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Tentu saja Starlight Cannon juga memiliki kekurangan. Artinya, ia mengonsumsi energi bintang. Kalau sudah habis, butuh waktu lama untuk mengisinya kembali. Meriam cahaya bintang. Mata Siaping berbinar. Dia telah lama menantikan sistem senjata di Myriad Stars, dan sekarang dia akhirnya meminta Korin untuk memperbaiki meriam cahaya bintang. Ia memperkirakan di masa depan, hanya dengan mengandalkan pesawat luar angkasa ini, daya tembaknya akan setara dengan armada. Hehe, perlu konsumsi energi lagi. Sepertinya konsumen energinya besar. Tanpa energi bintang, itu hanya peti mati yang besar. Sapi hijau itu membenci, langsung menyodok titik lemah Korin. Omong kosong, seolah-olah mutiara sungai gunungmu tidak perlu mengonsumsi energi. Korin meledak marah. The Myriad Stars memiliki sistem yang secara otomatis menyerap energi bintang. Bahkan jika energi yang disimpan di pesawat ruang angkasa habis, energi tersebut dapat pulih secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Sekalipun kita dapat menemukan batu bintang dalam jumlah besar, kita tidak perlu menyerap energi bintang di kedalaman kehampaan dan dapat langsung menggunakannya. Pada akhirnya tetap saja membuang-buang uang. Itu hanya mainan yang hilang. Sapi hijau itu membenci. Bagaimana pesawat luar angkasa yang rusak bisa dibandingkan dengan mutiara sungai gunung? Ini adalah induk burung pegar emas yang bisa menghasilkan uang. Jelas lebih bermanfaat bagi pemiliknya. Omong kosong. Korin mengertakan gigi. Jadi bagaimana jika itu adalah induk burung pegar emas? Apa gunanya menghadapi bahaya? Di saat-saat kritis, kita masih harus bergantung pada bintang segudang. Tidak perlu khawatir meskipun kita menghadapi musuh yang kuat. Tidak perlu bergantung pada bintang segudang. Mutiara sungai gunung sudah cukup. Dengan mainan rusak itu, itu tidak berguna. Sapi hijau pun tidak mau kalah. Begitu saja, keduanya bertengkar satu sama lain. Tidak ada yang mengalah satu sama lain. Pada akhirnya, siapinglah yang menghentikan mereka berdua. Namun, baginya, memiliki dua harta karun tingkat sage ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Tidak peduli yang mana, itu akan sangat membantunya. Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok tubuh berkedip dan muncul di depan siaping. Itu adalah loli dengan kostum gotik hitam, Luna. Dia mengedipkan matanya yang besar. Tuan, lapar. Luna berkata pada siaping. Lapar. Siaping menyentuh dagunya. Dia bisa merasakan keinginan di lubuk hati Luna yang paling dalam. Itu bukan rasa lapar, tapi rasa lapar yang ada di lubuk hatinya. Ini adalah keinginan untuk mengembangkan tanggungan dalam tubuhnya. Faktanya, ini adalah ekspresi terdalam dari gen dalam tubuh binatang zombie. Secara naluriya ia akan memperluas populasinya dan meningkatkan kekuatannya. Ini seperti ratu serangga, tetapi karena penindasan siaping, dia juga menekan nalurinya. Tapi sekarang, dia sedikit tidak bisa menahannya, jadi dia berinisiatif untuk keluar. Ini juga bagus. Seharusnya aku menemukan banyak seniman bela diri planet Yan Huang sekarang. Kamu bisa menjadikan mereka sebagai tanggunganmu. Siaping berkata kepada Luna, dan kemudian dia segera kembali memberitahu ayahnya untuk mengumpulkan banyak seniman bela diri manusia yang ingin menjadi lebih kuat. Semuanya berkumpul di planet Yan Huang. Beberapa hari kemudian, Luna telah mengembangkan setidaknya 50 juta tanggungan, mengubah kelompok manusia di planet Yan Huang ini menjadi makhluk dengan garis keturunan binatang zombie. Tubuh mereka mengandung keinginan kuat untuk melahap. Mereka bahkan bisa menjadi lebih kuat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung energi. Tentu saja, jika kelompok orang ini menjadi lebih kuat, Luna juga akan menjadi lebih kuat. Ini adalah perlombaan, secara keseluruhan. Raja manusia ini juga dikirim ke alam semesta oleh Siaping untuk berlatih di alam semesta. Dia percaya bahwa selama mereka tidak mati, mereka dapat tumbuh dengan cepat, dan budidaya mereka juga akan meningkat pesat. Dia takut setelah jangka waktu tertentu, dia akan memiliki pasukan yang menakutkan di tangannya. Pada saat yang sama, memanfaatkan beberapa hari ini, Siaping juga pergi ke sekitar zona terlarang badai dan menggunakan aray untuk sementara waktu menutupi jalur ruang aman. Dia percaya bahwa di masa depan, tidak ada seorang pun yang bisa melewati jalur itu kecuali dirinya sendiri. Dengan cara ini, planet Yan Huang akan jauh lebih aman. Bip gelombang-gelombang. 1803. Beberapa hari kemudian. Di planet primitif di alam semesta selatan. Banyak bintang perlahan mendarat di planet ini, dan Tulinglong serta Greenluan kebetulan sedang menunggu Siaping di planet ini. Ada istana di sini, tampaknya sangat luar biasa. Siaping keluar dari stars dan melihat ke atas. Dia segera melihat sebuah istana megah dan kuno di depannya, memancarkan aura perubahan dan kesucian yang tak terduga. Sekilas dia tahu bahwa istana itu tidak sederhana, dan tampak di planet biasa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sangat tidak biasa. Alasan mengapa dia datang ke tempat ini adalah karena Tulinglong dan King Luan mengundangnya untuk mendiskusikan sesuatu secara mendetail, tetapi mereka tidak dapat berbicara langsung melalui komunikator, karena takut tembok akan menguping. Oleh karena itu, Siaping mengemudikan pesawat luar angkasa langsung ke alam semesta selatan, tempat Tulinglong dan yang lainnya berada. Tentu saja ini luar biasa. Ini adalah kuil monster yang terkenal dari ras iblis kita. Bamkin, kamu telah mempelajari sesuatu yang baru. Tulinglong dengan bangga memperkenalkan dengan tangan di pinggul. Oh, kenapa kuil monster muncul di tempat ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya kemunculan acak. King Luan menjelaskan, keberadaan kuil monster tidak tetap. Ia akan muncul di berbagai tempat di alam semesta kapan saja sesuai dengan suasana hatinya. Ini hanyalah tempat di mana kuil monster tinggal sementara. Ia akan meninggalkan tempat ini setelah beberapa saat. Jadi begitu. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ternyata itu hanya tempat tinggal sementara. Dia memandang King Luan dan Tulinglong dan langsung ke pokok permasalahan, mendengar kalian berdua sedang terburu-buru, aku ingin tahu apa yang kalian berdua cari untukku. Tahukah Anda bahwa saya biasanya sangat sibuk? Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk mencari saya, saya khawatir Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Kompensasi pantatku, tak tahu malu. Tulinglong berkata dengan nada meremehkan, apalagi yang harus kamu lakukan. Kamu hanya pengganggu dan menimbulkan masalah di mana-mana. Kamu adalah tipe orang seperti kamu. Anda masih berani mengatakan bahwa Anda sangat sibuk dan seperti seorang presiden. Apakah kamu masih merasa malu, Siaping? Ini adalah sikapmu saat meminta bantuan. Sepertinya kamu tidak ingin aku membantumu. Siaping memandang Tulinglong sambil tersenyum. Anda mendengar ini? Tulinglong sangat marah. Dia sekali lagi ditangkap oleh bajingan ini. Sekarang dia meminta bantuan. Bagaimana mungkin dia masih sombong? Ada apa? Tidakkah kamu perlu meminta maaf karena mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana ras saintes of the rabbit yang perkasa bisa begitu tidak masuk akal? Siaping tidak pernah puas. Melihat ekspresi puas diri Siaping, Tulinglong sangat marah hingga dia ingin menggigitnya sampai mati. Bagaimana mungkin ada manusia jahat di dunia ini? Kulitnya bahkan lebih tebal dari tembok kota. Namun, dia tetap menahannya karena dia sangat membutuhkan bantuan Siaping. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tadi aku sedikit berisik dan impulsif. Aku benar-benar minta maaf. Kata-kata ini pada dasarnya keluar dari celah di antara giginya. Ahem, baiklah. Cukup dengan obrolan kosongnya. Mari kita mulai bisnisnya. King Luan terbatuk dan mengganti topik dengan tenang. Sebenarnya, kami mengundangmu ke sini karena tugas berbahaya yang diberikan kepada kami oleh kuil iblis baru-baru ini. Aku khawatir kami membutuhkan bantuanmu untuk tugas ini. Ini adalah misi dari Demon Saint Hall. Bisakah orang luar membantu kita? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tidak semua tugas akan berhasil. Hanya beberapa yang akan berhasil. Lagi pula, terkadang, jaringan dan persahabatan juga merupakan semacam kekuatan. Ini juga salah satu ujian kuil iblis. Kata King Luan. Nah, sebenarnya apa tugasnya? Siaping memandang King Luan. King Luan berkata dengan serius, Pernahkah kamu mendengar tentang cacing lubang hitam? Cacing lubang hitam. Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Dia telah membaca banyak sejarah rahasia alam semesta dan ilustrasi berbagai binatang buas. Tentu saja, dia pernah mendengar tiga kata, cacing lubang hitam. Yang Anda maksud adalah cacing alien purba yang legendaris, cacing lubang hitam. Dikatakan bahwa mereka secara alami mahir dalam hukum luar angkasa dan memakan energi luar angkasa. Mereka sering menggali lorong luar angkasa dan bertahan hidup dalam kehampaan. Siaping berkata dengan suara yang dalam, di era primordial, cacing lubang hitam disempurnakan oleh banyak orang kuat dan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Mereka terus-menerus membuka jalur ruang angkasa yang stabil, menghubungkan berbagai bagian alam semesta, serta jalur planet, dan bahkan ke ruang dimensi. Sejujurnya, ketika dia mengetahui keberadaan cacing lubang hitam, dia juga ingin memurnikan cacing lubang hitam dan menjadikannya hewan peliharaannya sendiri karena sangat berguna. Begitu dia memiliki cacing lubang hitam, dia dapat membangun jalur luar angkasa yang stabil, yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan berbagai wilayah besar. Jaraknya terlalu dekat, tapi masih jauh berbeda. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu luas dan tidak terbatas. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari satu bidang bintang ke bidang bintang lainnya. Tetapi jika dia bisa membuka lubang cacing yang stabil, itu akan menjadi sangat berbeda. Dia sepenuhnya dapat menggunakan jalur luar angkasa ini untuk mencapai bidang bintang lain dalam jarak terpendek, menghemat banyak waktu. Bisa dibilang memiliki black hole worm setara dengan memiliki kekayaan yang sangat besar. Dia bisa membuka jalur luar angkasa yang kaya, dan hanya dengan mengendalikan jalur luar angkasa akan memungkinkan dia memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Sayangnya, di era primordial, cacing alien primordial yang mengamuk di alam semesta ini diburu dan dibunuh tanpa pandang bulu oleh banyak orang kuat, sehingga punah. Hingga saat ini, mereka telah lama menghilang, menjadi salah satu spesies yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang di alam semesta. Tentu saja, alasan mengapa Siaping ingin mendapatkan cacing lubang hitam bukanlah untuk membuka jalur luar angkasa dan mendapatkan banyak kekayaan. Dia ingin membuka jalan luar angkasa antara neraka dan dimensi gaya, menciptakan terowongan abadi yang memungkinkan dia memasuki dimensi neraka kapan saja. Dengan cara ini, dia bisa terus berburu makhluk neraka dan mendapatkan energi jiwa dalam jumlah besar. Benar, cacing alien purba, cacing lubang hitam. Luan hijau mengangguk, ada banyak jalur luar angkasa di alam semesta, dan semuanya digali oleh cacing lubang hitam di era primordial. Mereka telah menjadi saluran transportasi utama yang menghubungkan bidang bintang utama. Meskipun jalur luar angkasa juga muncul di alam semesta dari waktu ke waktu, masalahnya adalah jalur luar angkasa tersebut terlalu tidak stabil dan dapat runtuh kapan saja. Mereka sangat berbahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terseret ke dalam turbulensi spasial dan mati tanpa mayat utuh. Itulah mengapa kemampuan cacing lubang hitam sangat berharga, dan diperebutkan oleh banyak orang kuat. Ia telah menjadi makhluk yang sangat langka. Kamu tiba-tiba menyebut cacing lubang hitam. Mungkinkah misimu ada hubungannya dengan cacing lubang hitam? Siaping menyipitkan matanya. Ini tidak sesederhana terkait erat, ini terkait langsung. Misi kami adalah menangkap cacing lubang hitam dan membuat kontrak dengannya. Green Luan menjelaskan isi misinya. Tunggu, bukankah cacing lubang hitam punah di era primordial? Bagaimana Anda akan membuat kontrak dengannya? 1804 Tentu saja tidak. Jika cacing lubang hitam benar-benar punah, kuil suci iblis tidak akan mengeluarkan misi ini karena tidak mungkin diselesaikan. Jika itu masalahnya, lalu dimanakah cacing lubang hitam? Siaping langsung bertanya. Mereka tidak hidup di alam semesta biasa, tapi di alam iblis. King Luan berkata dengan suara yang dalam. Alam iblis. Siaping mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Ini sebenarnya bukan rahasia. Jika kamu bertanya-tanya sedikit, kamu juga akan tahu tentang keberadaan alam iblis. Phoenix Hijau melanjutkan, yang disebut alam iblis adalah dunia dimensi besar yang diciptakan oleh banyak sage iblis. Mereka mengekstraksi banyak ruang dimensi dan menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk menyatukan dunia dimensi ini, menyebabkan wilayah dunia ini menjadi sangat luas. Tak terbatas, dan kaya akan materi. Banyak keturunan keluarga kerajaan iblis tinggal di alam iblis, yang merupakan markas sebenarnya dari ras iblis. Faktanya, bukan hanya ras iblis yang memiliki dunia berdimensi seperti itu. Ras lain juga memilikinya, seperti alam naga tempat tinggal ras naga, alam kilin tempat tinggal ras kilin, alam tauti tempat tinggal ras tauti, alam raksasa tempat tinggal ras raksasa, alam phinix tempat tinggal ras phinix. Kehidupan ras, dan sebagainya. Semuanya adalah dunia dimensional yang terkenal. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap Siaping. Kali ini, kuil iblis Sein merasakan bahwa cacing lubang hitam akan segera muncul di alam iblis. Itu sebabnya mereka mengeluarkan misi ini. Mereka ingin kita pergi ke alam iblis dan mengontrak cacing lubang hitam. Tapi begitu Black Hole Worm muncul, pasti akan menarik monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka bergerak, kita tidak akan punya harapan lagi, jadi kita harus mencari bantuan dari luar. Dia tahu apa yang terjadi pada Siaping baru-baru ini. Dia adalah alam kebenaran yang kembali dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan segala jenis harta rahasia untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan yang maha kuasa alam transendensi bukanlah tandingannya. Jadi, ini adalah bantuan luar yang kuat. Ada harapan bahwa mereka bisa merebut Black Hole Worm dari kerumunan. Itu benar, tapi aku juga menginginkan cacing lubang hitam. Siaping mengatakan idenya. Ini bukan masalah besar. Mungkin ada lebih dari satu atau dua cacing lubang hitam yang muncul kali ini. Jumlahnya akan banyak. Luan hijau berkata, Tu Linglong dan aku masing-masing hanya membutuhkan satu cacing lubang hitam. Jika kami bisa mendapatkan lebih banyak, maka semuanya akan menjadi milikmu. Dia memandang Siaping dan menyatakan kondisinya. Baiklah, saya setuju dengan syarat ini. Di mana alam iblis? Bagaimana cara saya masuk? Siaping langsung setuju. Lagi pula, jika bukan karena King Luan dan Tu Linglong yang memimpin dan memberikan informasi, dia mungkin tidak akan tahu tentang kelahiran cacing lubang hitam. Jika dia bisa mendapatkan cacing lubang hitam tambahan, tidak akan menjadi masalah untuk membagi satu atau dua cacing lubang hitam. Itu bagus. Mendengar persetujuan Siaping, Green Phoenix sedikit tersenyum. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memasuki alam iblis. Bagaimanapun, seluruh alam iblis dijaga oleh Demon Saint. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelinap masuk. Terlebih lagi, koordinat spasial alam iblis terus berubah. Namun berbeda dengan kuil iblis. Ia dapat menembus pertahanan alam iblis secara diam-diam dan secara akurat mengunci posisi alam iblis. Itu bisa memindahkan kita ke alam iblis. Setelah menyelesaikan tugas, kita bisa langsung melakukan teleport kembali. Ini sangat nyaman. Begitu, kapan kita berangkat? Siaping bertanya. Kami akan beristirahat selama dua jam sebelum berangkat. Kami sudah membuang banyak waktu menunggu kedatanganmu. Tidak lama lagi cacing lubang hitam akan muncul, jadi kami tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Kata Phoenix hijau dengan serius. Tidak masalah sama sekali. Saya sudah melakukan persiapan dan bisa berangkat kapan saja. Kata Siaping. Dua jam kemudian, Turinglong dan Green Phoenix sudah bersiap. Keduanya membentuk segel dengan tangan mereka, sepertinya berkomunikasi dengan kuil iblis. Dong. Segera, seluruh kuil iblis Sein bergetar, dan formasi pembatas kuno muncul satu demi satu. Energi yang sangat besar dan tak tertandingi langsung menyelimuti Siaping, Turinglong, dan King Luan. Detik berikutnya, bola energi hijau menyelimuti mereka bertiga. Ia segera menerobos ruang dan berubah menjadi bola energi. Tidak diketahui berapa banyak lapisan ruang dimensi yang telah rusak di dalamnya. Siaping bisa melihat ruang dimensi besar yang dia lewati muncul di depannya seperti lampu yang berkedip. Mereka terus-menerus berkedip, seperti melihat bunga di atas kuda. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Siaping bergetar. Dia segera melihat bahwa dia sedang mendekati cangkang telur besar yang terbuat dari energi. Ini adalah dunia berdimensi besar. Lingkungan sekitar dunia dimensional ini sepertinya dipenuhi dengan susunan pembatas yang padat, yang menghasilkan rantai keteraturan satu demi satu. Nampaknya jika ada musuh yang berani mendekatinya, mereka akan langsung tersambar petir. Suara mendesing. Namun, bola energi hijau ini sepenuhnya mengabaikan pertahanan dunia dimensional ini. Seolah-olah ia memiliki sumber energi yang sama. Ia dengan mudah menembus penghalang dunia ini. Segera, mereka bertiga muncul di dunia ini dan berdiri di sebidang tanah. Ini adalah alam iblis. Siaping sangat terkejut. Meskipun dia dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan telah memasuki banyak dunia rahasia di masa lalu, dia belum pernah melihat dunia seluas ini. Tidak terbatas, gunung-gunung dan sungai-sungai sangat indah dan indah. Sekilas, banyak gunung yang menjulang dari permukaan tanah dan menembus langit. Pegunungan membentang tanpa henti, mustahil untuk melihat ujung pegunungan. Di langit, ada tiga matahari kemasan, membentuk formasi tiga besar. Sejumlah besar panas turun dari kehampaan, memberikan energi panas dalam jumlah besar, membuat dunia ini penuh vitalitas. Ini nyaman. Siaping berdiri di tempatnya, menerima energi panas satu demi satu. Dia merasakan tubuhnya hangat. Energi matahari juga sangat bermanfaat baginya. Tampaknya di bawah sinar matahari seperti itu, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya bersemangat dan bersemangat. Ki spiritual yang begitu padat. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa ki spiritual di alam iblis sangat padat. Setidaknya 10 hingga 100 kali lebih padat daripada tempat lain. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan yang kaya. Dengan setiap nafas, dia merasakan kekuatan sihirnya tumbuh dan umurnya meningkat. Karena energi di dunia ini terlalu padat, menyebabkan tanaman di dunia ini menjadi sangat tinggi. Bahkan rumput liar pun tingginya puluhan kaki. Saat orang berjalan di padang rumput, mereka tidak bisa melihat jauh sama sekali. Mereka akan tenggelam di rerumputan, seperti semut yang berjalan di tanah. Tidak perlu menyebutkan pepohonan. Ada banyak yang tingginya ratusan kaki. Beberapa pohon raksasa bahkan setinggi gunung. Atau lebih tepatnya, mereka sendiri adalah pohon. Mereka sangat agung. Ketika siaping datang ke tempat ini, dia langsung merasa bahwa dirinya sangat kecil. Dia adalah seorang kurcaci di negara raksasa. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sangat normal. Lagipula, ada banyak sekali ras dalam ras iblis. Kebanyakan dari mereka sangat tinggi, jauh melebihi manusia. Bahkan ada yang setinggi gunung kecil. Saat mereka berjalan, langit dan bumi berguncang. 1805. Hati-hati. Saat ini, ekspresi King Luan sangat serius. Ini dataran caotik. Banyak bandit dan monster berkumpul di sini. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu mungkin akan dibunuh dan dirampok. Dia melihat sekeliling dengan waspada, seolah mendeteksi apakah ada musuh di sekitarnya. Dia dan Tulinglong telah memasuki alam iblis beberapa kali untuk misi kuil iblis, jadi mereka sangat akrab dengan tempat ini. Mereka tahu tempat mana yang berbahaya dan mana yang aman. Ada bandit. Tampaknya alam iblis tidak terlalu damai. Ada perang di mana-mana. Mata siaping berbinar. Itu sudah diduga. King Luan berkata dengan suara yang dalam, umat manusia hanyalah satu ras, tetapi juga akan terbagi menjadi banyak negara. Ada juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara dengan sudut pandang dan konflik yang berbeda, bahkan perang. Alam iblis, sederhananya, adalah tanah suci dari klan iblis yang tak terhitung jumlahnya, namun kenyataannya, ini adalah campuran dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali konflik dalam satu ras, dan tempat ini penuh dengan ras, sehingga konfliknya pun semakin banyak. Bersikaplah spesifik. Siaping ingin tahu lebih banyak tentang situasi spesifik dari alam iblis. Alam iblis sangat luas dan tidak terbatas, bahkan lebih besar dari puluhan ribu bidang bintang di dunia luar. Namun, meski wilayahnya luas, setan juga banyak. Mereka menempati sebagian besar lahan subur dan sebagian besar sumber daya. King Luan berkata, di dunia ini, iblis menggunakan kota sebagai unit utama mereka. Kota setara dengan negara manusia, dan seringkali terjadi perang antar kota untuk memperebutkan sumber daya, balas dendam, dan sebagainya. Kota-kota iblis ini ditempati oleh satu ras, dan ada juga beberapa ras yang menempatinya bersama-sama. Singkatnya, ini seperti periode negara-negara yang berperang dalam umat manusia. Tidak ada yang mau tunduk kepada siapapun, dan belum ada Raja Iblis yang umum. Jadi begitu. Siaping menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan memasuki alam iblis, dan kami tidak ingin terlibat dalam kekuatan rumit ini. Tujuan utama kami adalah mendapatkan cacing lubang hitam, dan setelah kami menyempurnakannya, kami akan segera meninggalkan iblis. Dunia. King Luan melanjutkan, untuk saat ini, kami tidak mengetahui lokasi spesifik dari cacing lubang hitam, jadi kami perlu pergi ke kota Jadeite terdekat untuk menanyakan tentang kelahiran cacing lubang hitam. Begitu cacing lubang hitam muncul, para iblis akan gempar, dan alam iblis akan terguncang. Saya pikir kota Jadeite akan menjadi kota iblis pertama yang menerima berita tersebut, dan kita dapat mengambil inisiatif untuk menemukan cacing lubang hitam. Dia mengungkapkan rencananya, dan ingin pergi ke kota Jadeite untuk menunggu kelahiran cacing lubang hitam. Ke kota Jadeite, kami adalah penduduk dunia yang tidak terdaftar. Jika kita memasuki kota, apakah akan ada masalah? Apakah identitas kami akan diperiksa? Siaping mengkhawatirkan hal ini? King Luan melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Alam iblis berbeda dari dunia manusia. Waktu dan tempat lahirnya berbeda. Sangat sulit dan rumit untuk mengetahui identitas setiap iblis. Oleh karena itu, di dunia iblis, tidak ada yang namanya pendaftaran identitas. Semua setan adalah penduduk yang tidak terdaftar. Selama seseorang tidak mengungkap identitas manusianya, tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, ini adalah alam iblis, dunia klan iblis. Manusia tidak ada di sini. Bagi mereka, Anda adalah hewan langka. Begitu Anda terekspos, saya khawatir Anda akan menjadi musuh publik. Dia ingin Siaping mengubah identitasnya dan tidak mengungkapkan identitas manusianya. Ini sederhana. Siaping mengusap dagunya dan segera menggunakan fase les mas untuk mengubah penampilannya. Pertama, tinggi badannya bertambah 10 cm, dan ototnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, tanduk tumbuh dari kepalanya, dan pola aneh berwarna emas gelap muncul di wajahnya. Penampilannya juga berubah, menjadi sangat tampan dan mempesona, dan tubuhnya memancarkan aura api yang pekat. Di masa depan, kamu akan memanggilku Tuan Wu dari klan gagak emas. Jangan panggil aku dengan nama asliku, jika tidak, identitasku akan terungkap. Siaping tersenyum tipis dan memandang King Luan dan Tu Linglong. Ini, King Luan tercengang. Meskipun dia meminta Siaping untuk mengubah identitasnya, dia tidak berharap itu akan dilakukan secara menyeluruh. Sekarang, dia benar-benar iblis. Tidak hanya penampilannya yang berubah, bahkan aura di tubuhnya pun ikut berubah. Jika dia tidak mengenal Siaping dan berdiri di sampingnya, dia mungkin tidak akan menyadari bahwa Master Wu saat ini dan Siaping adalah orang yang sama. Sungguh luar biasa. Ya Tuhan, Siaping, bagaimana kemampuan transformasi Anda bisa begitu kuat? Saya tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Seberapa dalam pengembangan kemampuan magis Anda? Seru Tu Linglong. Kamu terlalu sopan, itu hanya sedikit bakat. Siaping berkata dengan rendah hati. Sedikit bakat, menurutku itu murni karena kamu, orang jahat, telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Anda terpaksa mengembangkan kemampuan magis ini dan terbiasa mengubah identitas Anda, karena takut orang lain akan menemukan tubuh asli Anda dan menemukan masalah dengan Anda. Tu Linglong merasa bahwa menurut transformasi mahir manusia yang penuh kebencian ini, manusia ini pasti telah melakukan hal serupa berkali-kali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mahir dan tidak merasa aneh sama sekali? Dia juga ingat bahwa manusia jahat ini telah berubah wujud menjadi orang lain berkali-kali dan mengejebak orang lain. Dia tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Sejujurnya, dia merasa jika identitas Wu-Wu diterungkap, manusia jahat ini pasti akan menjadi musuh publik alam semesta, dan dia akan dikejar kemanapun dia melarikan diri. Menganggu. Wajah siaping menjadi gelap dan mengulurkan tangan untuk memukul Tu Linglong. Ah! Tu Linglong setengah mati karena marah. Dia meringis dan menutupi kepalanya yang sakit karena dipukul. Dia ingin menggigit seseorang. Oke, jangan bertengkar di sini. Ayo cepat ke kota Jadeite. Sebentar lagi hari akan gelap, dan kita mungkin akan bertemu iblis dan bandit yang merepotkan. King Luan menghentikannya. Haha, kamu ingin pergi ke kota Jadeite. Tidak perlu. Kalian tetap di sini dengan patuh dan temani raja ini mendaki gunung. Pada saat ini, suara yang merajalela terdengar. Angin setan kuning terbang dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu merobek kekosongan dan mendarat di depan siaping dan yang lainnya. Kemudian, seekor musang setinggi 5 meter dengan baju besi kuning muncul di depan siaping dan yang lainnya. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang kejam. Ia memiliki budidaya alam transendensi tahap awal yang mengerikan dan telah memadatkan dharma langit dan bumi. Di belakangnya ada ratusan antek musang. Mereka setidaknya berada di alam inti emas dan semuanya memiliki aura iblis yang mengjulang tinggi. Mereka memandang siaping dan yang lainnya dengan mata tamak, seolah-olah mereka adalah kucing yang sedang menangkap tikus. Oh tidak. Melihat kemunculan iblis-iblis ini, King Luan dan Tulinglong tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran para bandit dan iblis ini dan dikepung. Hati mereka langsung tenggelam. Musang kuning ini adalah raja iblis dari dataran caotik yang terkenal. Dia memerintah iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, dan kekuatannya sangat tirani. 1806. Haha, aku, raja musang benar-benar beruntung. Aku hanya berjalan-jalan saja, tapi aku tidak menyangka akan menemukan dua gadis iblis cantik. Yang satu dari ras kelinci, dan yang lainnya dari ras bersayap. Aku mau tidak mau merasa kasihan pada mereka. Mereka sangat cocok menjadi selirku untuk nomor 3888 dan 3889. Raja musang tertawa terbahak-bahak dan memandang Tu Linglong dan King Luan. Matanya yang seukuran kacang kedelai menunjukkan ekspresi serakah. Dia jelas-jelas menyukai Tu Linglong dan King Luan dan ingin menangkap mereka sebagai istrinya. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia telah menerima dua selir lagi. Burung murai berkicau pagi ini. Itu sebabnya Yang Mulia sangat beruntung. Ini suatu kehormatan bagi saya. Gadis-gadis cantik seperti itu adalah pasangan yang sempurna untuk Yang Mulia. Mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Banyak antek Raja Musang yang menyanjungnya. Di sisi lain, Raja Musang mengelus janggutnya dengan ekspresi puas dan bangga di wajahnya. Dia sudah menganggap King Luan dan Tu Linglong sebagai rampasan perangnya. Sejujurnya, dia masih belum bisa memahami sifat bawaan Tu Linglong dan King Luan. Dia mengira mereka hanyalah iblis biasa. Jika dia tahu bahwa King Luan memiliki garis keturunan binatang dewa dan Tu Linglong memiliki garis keturunan kelinci ruang waktu, dia akan menjadi lebih gila lagi. Namun, Tu Linglong dan King Luan telah mengembangkan teknik tertinggi kuil iblis dan telah lama menyembunyikan garis keturunan mereka. Bahkan ahli alam transendensi tidak akan dapat menemukannya. Gadis kecil, anggap dirimu beruntung hari ini. Yang mulia menyukai kalian berdua. Nanti, kalian berdua akan mengikuti kami mendaki gunung. Di masa depan, kalian akan dapat menikmati semua kemuliaan dan kekayaan yang kalian inginkan. Setan Musang melompat keluar, terlihat sangat arogan. Enyahlah. Siapa yang mau naik gunung bersamamu Musang? Tu Linglong sangat marah dan memelototi sekelompok Musang. Apa? Setan kelinci kecil, kamu tidak mau memberiku wajah. Anda menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Tahukah Anda bahwa Anda harus setuju meskipun Anda tidak mau? Apakah menurut Anda kami sedang berdiskusi dengan Anda? Tidak, ini perintah. Ekspresi iblis Musang berubah dan dia berteriak seolah dia sedang marah. Mendengar kata-kata tersebut, Raja Musang Kuning juga sangat tidak senang. Status apa yang dimilikinya? Itu adalah ahli alam transendensi, sebuah eksistensi yang dapat dianggap sebagai penguasa feodal di alam iblis, dengan miliaran bawahan. Hanya karena tidak mau dibatasi maka ia menjadi bandit. Jika tidak, ia bisa dengan santai memasuki kota iblis manapun dan mendapatkan posisi sebagai penatua, otoritasnya akan mampu menjungkir balikan dunia. Namun kini, sebenarnya ada iblis kecil yang berani menolaknya. Dia tidak ingin menjadi selirnya yang ke-3888, dan dia bahkan bersikap di hadapannya. Sungguh tidak masuk akal. Setiap orang. Pada saat ini, Siaping berdiri dan berkata, saya adalah Marsial Supreme dari klan Gagak Emas. Bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Jangan mempersulit kedua selir saya. Jika tidak, pemandangannya akan sangat jelek, yaitu tidak baik untuk siapapun. Mendengar ini, wajah cantik Tu Linglong dan King Luan memerah, dan mereka menatap tajam ke arah Siaping. Manusia bajingan ini memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan kami berdua. Memberimu wajah. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda hanyalah seorang gelandangan. Saya tidak tahu dari mana iblis kecil ini berasal, tetapi Anda ingin Raja Agung memberikan wajah Anda. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Setan Musang Kuning memarahi. Dia merasa iblis kecil ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu dan masih ingin mereka memberinya wajah. Ini merupakan penghinaan terbesar terhadap Raja Agung. Baginda, aku akan membunuhnya sekarang, jangan sampai dia memotori matamu. Beberapa bawahan Raja Musang Kuning siap bergerak, ingin membunuh Siaping. Jangan cemas. Raja Musang Kuning melambaikan tangannya, menghentikan gerakan bawahannya. Secercah cahaya muncul di matanya saat dia menatap Siaping. Klan Gagak Emas, klan legendaris yang pernah muncul di era primordial. Anda sebenarnya adalah keturunan klan Gagak Emas. Apakah ini benar? Bukankah kamu bilang mereka sudah punah? Tentu saja itu benar. Saya telah membangkitkan garis keturunan Gagak Emas, dan saya adalah seorang jenius yang tiada taranya. Di masa depan, saya pasti akan menjadi tokoh terkemuka dalam daubela diri, eksistensi yang tak terkalahkan seperti orang bijak iblis. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, tentu saja, saya belum dewasa. Saya masih pemula, tetapi menjadi seorang bijak adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Jika Anda memberi saya wajah sekarang, saya pasti akan mengingatnya di hati saya. Di masa depan, saat saya menjadi orang bijak, kalian semua akan mendapat manfaat. Anda akan memiliki kesempatan untuk bekerja di bawah saya dan melayani saya. Dia menggambar kue besar untuk kelompok musang kuning ini. Mendengar ini, kelompok musang kuning tercengang. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu. Mereka belum pernah melihat setan kecil yang sombong. Dia jelas seorang pemula, tapi nadanya tidak terbatas. Dia sebenarnya ingin menjadi orang bijak iblis di masa depan, dan ingin merekrut mereka untuk bekerja untuknya. Ya Tuhan, apa yang salah dengan iblis-iblis muda saat ini? Mereka tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi nada suara mereka tidak terbatas. Mereka tidak memiliki kesadaran diri sama sekali, dan tidak tahu betapa berharganya mereka. Menariknya, saya belum pernah melihat iblis kecil sombong seperti Anda sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Mata Raja Musang Kuning menunjukkan sedikit rasa dingin, tetapi aku tidak peduli apakah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka itu tidak akan lebih baik lagi. Setelah aku memakanmu dan memurnikan emas garis keturunan gagak di tubuhmu, maka bukankah aku, Raja Musang Kuning, dapat mencapai surga dalam satu langkah. Aku bahkan mungkin menjadi seorang bijak iblis. Sayang sekali Anda tidak mengetahui hal ini, berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan garis keturunan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Kamu tidak tahu kalau kamu adalah anak domba yang masuk ke mulut harimau, tahukah kamu? Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergerak. Bola roh primordial muncul dari tubuhnya dan memadat menjadi idola Dharma Langit dan Bumi. Energi dalam jarak ribuan kilometer berkumpul dan dibombardir menuju Siaping. Dia sangat ganas. Dia ingin membunuh Siaping dalam sekejap untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah menjadi bandit begitu lama, dia secara alami tahu bahwa seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk berburu kelinci. Dia tidak akan memberi kesempatan pada musuhnya. Huh, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak mengambilnya. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu tidak menghargainya. Kenapa repot-repot? Siaping menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bahkan tidak melihat ke arah Raja Musang Kuning. Dia maju selangkah dan meninju. Segera, sembilan roh primordial di tubuhnya bergetar. dari dalam istana ungu dan berkumpul di dalam kepalaan tangannya. Itu terus terjadi dan langsung meledak. Dong! Ukulan ini menghantam tubuh Raja Musang Kuning dengan keras. Itu menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Bintang-bintang berjatuhan dari langit, bumi bergetar, dan kehampaan hancur. Ah! Raja Musang Kuning tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ada pandangan ngeri di kedalaman matanya. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu. Dia menyaksikan tanpa daya saat armornya, tubuhnya, roh primordialnya, hancur sedikit demi sedikit. Tidak! Dia berteriak. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya, termasuk roh primordialnya, terguncang hingga menjadi ketiadaan. Dia bahkan memukul dengan tinjunya. Di kejauhan, puluhan gunung setinggi puluhan ribu meter rata. Batu-batu besar hancur dan runtuh di tempat. Tinjunya meledak di sepanjang jalan, meninggalkan jejak sepanjang ribuan kilometer. Daerah sekitarnya dipenuhi bau terbakar. Di langit, ribuan milawan terhempas. Seolah-olah langit telah ditembus. 1807. Tidak, itu tidak mungkin. Raja Agung sudah mati. Dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Ilusi? Ini pasti ilusi. Raja adalah ahli alam transendensi, sebuah eksistensi yang memadatkan transendensi langit dan bumi. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan satu pukulan? Saya tidak percaya, saya tidak percaya hal konyol seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Melihat pemandangan ini, semua musang tercengang, benar-benar tercengang. Beberapa musang bahkan berteriak-teriak, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Di mata mereka, siaping hanyalah iblis kecil yang baru saja keluar. Mereka bisa membunuh lusinan sampah hanya dengan satu hembusan nafas, apalagi sang raja sendiri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Tapi apa yang terjadi sekarang? Monster kecil itu tidak hanya tidak mati, tapi dia bahkan membunuh raja mereka dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak sempat melawan dan langsung berubah menjadi abu. Cara kematian yang begitu kejam menyebabkan mereka bergidik dan bulu kuduk mereka berdiri. Terlalu kuat. King Luan dan Tu Linglong juga tercengang. Mereka telah mendengar perbuatan siaping baru-baru ini, seperti bagaimana dia membunuh banyak ahli. Namun, mereka berpikir bahwa siaping mungkin menggunakan kekuatan harta ajaib atau menggunakan semacam skema. Mereka tidak menyangka bahwa dia bisa membunuh seorang kultifator alam transendensi dengan satu pukulan hanya dengan kekuatan-kekuatan sucinya. Dia terlalu kuat. Mereka segera yakin dengan misi mereka. Dengan bantuan siaping, mereka percaya bahwa mendapatkan cacing lubang hitam bukanlah hal yang mustahil. Oke, Rajamu sudah mati. Kalian semua harus pergi bersamanya. Sebuah keluarga harus bersatu, jangan ketinggalan. Siaping memandangi sekelompok musang dan berkata, Iblis, anak ini iblis. Lari, lari cepat. Mundur, cepat mundur, jangan melawan dia secara langsung. Mendengar hal itu, para musang sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan siaping. Bahkan raja mereka terbunuh dengan satu pukulan, apa yang bisa dilakukan oleh karakter kecil seperti mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, ratusan musang dengan cepat mundur. Mereka menggunakan seni dewa mereka dan berubah menjadi angin iblis kuning, menyebar ke segala arah. Kecepatan mereka hampir mencapai puncak kehidupan mereka. Meski tidak cukup kuat, kecepatannya masih sangat cepat. Mengaum. Siaping berdiri di tempat dan menggunakan seni dewa bela diri, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemampuan ilahi ras naga, tujuh iblis raungan naga sejati. Segera, terdengar suara memekakan telinga di udara. Seolah-olah naga sungguhan telah turun, menyerapki jahat yang tak ada habisnya di kedalaman kehampaan, mengumpulkannya, dan kemudian langsung meledak. Bang-bang-bang. Sebelum ratusan musang bisa terbang jauh, mereka dibombardir. Karena tidak mampu menahan kekuatan gelombang suara, mereka meledak. Di udara, bunga darah besar muncul dan meledak seperti kembang api. Darah dalam jumlah besar mengalir seperti tetesan air hujan, membuat tanah menjadi merah. Kelompok setan musang dimusnahkan sepenuhnya. Tidak ada satupun yang selamat. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, siaping segera meraih space rings yang ditinggalkan musang. Berbagai harta karun, pil, dan ramuan roh di dalamnya semuanya jatuh ke tangannya. Hem, bahan-bahan ini sangat bagus. Memindai dengan akal sehatnya, dia segera menemukan bahwa cincin luar angkasa musang ini mengandung biji dan material dalam jumlah besar, dan material ini tampaknya beberapa kali lebih baik daripada apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat yang sama, ramuan roh ini juga dipenuhi dengan kekuatan pengobatan dan spiritualitas. Kekuatan obat mereka juga dua hingga tiga kali lebih kuat dari ramuan roh biasa. Menguasai. Pada saat itu, suara sapi hijau bergema, ini semua adalah material dari alam iblis. Tampaknya mereka telah mengalami baptisan energi roh dan hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Mereka lebih kuat daripada berbagai material di alam semesta. Mereka bisa digunakan sebagai bahan utama senjata roh. Bahkan ramuan roh alam iblis di sini sangat tidak biasa. Mereka sudah sangat tua dan tampaknya telah mengalami mutasi, menyebabkan kekuatan pengobatan mereka menjadi sangat kuat. Jika mereka ada di alam semesta, saya khawatir benda-benda ini akan dilelang dengan harga setinggi langit. Ada hal seperti itu. Jika saya membeli sejumlah besar bahan dari alam iblis untuk membangun benua awan dan planet Yan Huang, bukankah saya dapat membangun banyak formasi teleportasi dan harta karun dalam jumlah besar? Siaping memikirkan hal ini. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Aku ingin tahu berapa harga material alam iblis ini. Kata sapi hijau. Siaping, bahan-bahan ini sangat bagus. Kita bisa membiarkan bintang melahapnya untuk meningkatkan pertahanan bintang. Kita harus membeli lebih banyak. Korin juga memperhatikan hal-hal ini. Siaping, ayo pergi. Pertarungan sebelumnya sepertinya telah menarik perhatian banyak raja iblis. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir kita akan bertemu dengan raja iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kita akan berada dalam masalah, kata Luan Biru kepada Siaping saat ini. Garis darah surgawinya dapat merasakan banyak bahaya yang datang dari jauh. Baiklah, ayo pergi. Siaping menganggup dan segera terbang. Tiga hari kemudian, Siaping, Tu Linglong, dan Lu Luan meninggalkan di Sarag Lines dan akhirnya tiba di kota Jadeite. Selama tiga hari ini, ada banyak setan yang mencoba membunuh Siaping dan yang lainnya untuk mencuri harta mereka. Namun, mereka semua dibunuh oleh Siaping. Dia benar-benar mengejutkan para iblis, dan bahkan beberapa raja iblis terbunuh. Tindakannya juga sangat mengejutkan banyak setan. Mereka akhirnya tahu bahwa ada satu orang lagi yang ganas di di Sarag Lines. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi sama sekali. Setelah itu, tidak ada setan yang berani mencari masalah dengan Siaping lagi. Ini kota Jadeite. Siaping memusatkan perhatiannya dan menemukan bahwa kota ini hanya terbuat dari batu giok. Warnanya benar-benar kuning, dan sepertinya terbentuk secara alami. Terlebih lagi, letaknya tepat di seberang dataran dan sangat megah. Tingginya puluhan ribu kaki dan menjulang tinggi ke awan. Ini adalah kota yang luas dan megah. Tembok kotanya seperti barisan pegunungan yang membentang puluhan juta kilometer. Itu tidak ada habisnya dan ada susunan pembatasan yang menakutkan di atasnya yang berisi kekuatan guntur. Jika ada yang berani menyerangnya, mereka akan segera dibunuh oleh barisan tersebut. Terlebih lagi, kota Jadeite tampaknya sangat makmur. Selain mereka bertiga, ada juga iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya. Ada juga berbagai macam artefak terbang yang muncul, masuk dan keluar kota. Di sekitar gerbang kota dan di langit di atas kota, ada banyak tentara iblis yang berpatroli. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak. Mereka tampak garang dan memiliki penampilan militer yang luar biasa. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Begitu banyak setan. Siaping melihat sekeliling gerbang kota dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengenali semua iblis. Yang dia tahu hanyalah setan pohon, setan rumput, setan lembu, setan kambing, setan harimau, dan sebagainya. Selain itu, ada banyak setan tak dikenal. Tidak ada catatan tentang mereka di ensiklopedia iblis manusia. Mereka hanya bisa dilihat di dunia iblis. Ayo masuk. Bluluan dan Tulinglong terbiasa mengemudi dan telah memasuki kota Jadeite beberapa kali. Mereka membawa Siaping ke kota Jadeite. 1808. Saat memasuki kota Jadeite, Siaping merasa kota ini sangat besar, setidaknya seukuran planet Yanhuang. Kota ini terbagi menjadi dua wilayah, kota dalam dan kota luar. Bagian dalam kota adalah tempat tinggal para penguasa kota Jadeite, para iblis kerajaan. Ini adalah base camp mereka, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Itu adalah area terlarang. Tentu saja, wilayah terluasnya adalah bagian luar kota. Ini adalah kawasan perdagangan utama, dan sangat makmur. Jalan demi jalan dipenuhi dengan setan yang tak terhitung jumlahnya berdagang dan membeli. Segala macam penginapan, hotel, restoran, dan lain sebagainya juga bermunculan di sini, dan terdapat banyak toko. Tentu saja penginapan dan toko ini juga tidak sederhana. Sepertinya ada formasi spasial di dalamnya yang dapat memperluas ruang. Dari luar tampak seperti toko tiga lantai, tetapi bagian dalamnya sama luasnya dengan dataran. Ayo cari tempat tinggal dan istirahat sebentar, lalu tunggu sampai cacing lubang hitam keluar. Kata Green Phoenix pada Siaping. Kemudian, di bawah pimpinan Green Phoenix, mereka berbelok ke sana kemari dan sampai di sebuah gang terpencil. Ada sebuah penginapan kumu, seperti rumah hantu, dan akan segera ditutup. Pemilik hotel adalah setan tikus tua. Bos, beri aku kamar untuk tiga, tiga monster. Tu Linglong berkata dengan terampil. Mem, ruangan ketiga dari kiri di lantai tiga. Naiklah sendiri. Setan tikus itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia melemparkan seutas kunci kuningan dan membiarkan Siaping dan dua lainnya naik sendiri. Segera, Siaping, Tu Linglong, dan Green Phoenix tiba di kamar penginapan. Disinilah kita tinggal. Membuka pintu, mulut Siaping bergerak-gerak. Dia terdiam, karena ruangan ini sangat kecil, paling banyak 10 meter persegi. Tempat tidurnya hanya ada satu, dipisahkan dari atas, tengah, dan bawah, cukup untuk tiga orang. Selain itu, tidak ada hal lain di ruangan ini. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah tempat tidur di tempat tidur compang camping dan mengeluarkan bau berjamur. Entah sudah berapa lama sejak dicuci. Bahkan tempat tidurnya akan berderit jika digoyang pelan, seolah-olah akan berantakan kapan saja. Melihat tatapan menghina Siaping, Tu Linglong berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Cukup bagus untuk memiliki ruangan seperti ini. Meskipun agak kumu, harganya murah. Harganya hanya 10 koin iblis untuk satu malam. Ya, lagi pula kami hanya tinggal beberapa hari. Cukup bagus untuk memiliki tempat berteduh. Phoenix Hijau tersipu. Aduh, miskin berarti miskin. Mungkinkah Anda benar? Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa bertanya kepada saya. Aku tidak akan meremehkanmu. Bagaimanapun, saya adalah orang kaya yang memiliki moral dan hati nurani. Saya seorang profesional. Saya tidak akan seenaknya menertawakan orang miskin kecuali saya tidak bisa menahannya. Siaping menghela nafas. Penampilan macam apa itu? Penampilan macam apa itu? Mendengar ini, Tu Linglong langsung meledak. Apakah menurutmu aku benar-benar miskin? Jika ini adalah alam semesta, kita juga akan mempunyai banyak dolar semesta dan bisa menginap di hotel mewah. Tapi ini alam iblis, tidak ada peredaran koin semesta, hanya koin iblis. Di tempat ini, semuanya hanya bisa dibeli dengan demon coins. Kami baru saja tiba di sini, jadi bagaimana kami bisa mendapatkan koin setan? Dia sangat marah sehingga dia menceritakan alasan rasa malunya. Bagaimanapun, mereka hanya datang ke alam iblis untuk menyelesaikan misi dan tidak tinggal lama di tempat ini, jadi sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan koin iblis. Jika mereka menjual harta sihirnya, mereka mungkin bisa mendapatkan banyak koin iblis. Masalahnya adalah ini adalah harta mereka, bagaimana mereka bisa menjualnya. Adapun beberapa material dan ramuan yang diperoleh di alam semesta, tidak berharga sama sekali di alam iblis, tempat yang kaya akan material. Mereka hanya dapat menukar beberapa koin iblis, dan kebutuhan sehari-hari berupa pakaian, makanan, penginapan, transportasi, dan beberapa ramuan semuanya habis. Hal ini menyebabkan mereka hanya bisa tinggal di hotel kumuh, yang sangat memalukan. Mendapatkan koin iblis sangat sulit bagimu, tetapi sangat sederhana bagiku. Kamu telah keluar masuk alam iblis beberapa kali. Menurutmu apa yang paling kurang dari tempat ini, atau hal apa yang paling populer? Siaping bertanya. Sejujurnya, setelah dia datang ke alam iblis, dia menemukan bahwa berbagai bahan, ramuan, dan ramuan di dunia ini sangat bagus. Jika dia membelinya kembali, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Namun sebelum itu, dia masih perlu mendapatkan demon koin yang banyak agar bisa menjalankan bisnisnya. Makanan. Setelah memikirkannya, Green Phoenix memandang Siaping dan berkata dengan serius, jika ada sesuatu yang paling tidak dimiliki oleh dunia iblis, itu hanyalah makanan, terutama makanan seperti biji-bijian roh, yang sangat langka dan mahal. Makan di sini setiap hari menghabiskan banyak uang, tetapi harga akomodasinya sangat murah. Mengapa alam iblis sangat besar, bagaimana bisa terjadi kekurangan makanan? Siaping bertanya. Meskipun alam iblis luas, area yang bisa ditanami butir roh tidak banyak. Sebagian besar adalah pegunungan tinggi, gurun, lembah, dan area lain dengan lingkungan yang kompleks. Green Phoenix berkata, yang paling penting adalah nafsu makan monster terlalu besar, lebih dari seratus kali lebih besar dari manusia. Misalnya, klan babi bisa makan ratusan kilogram sehari untuk merasa kenyang, dan monster klan gajah makan beberapa ton makanan sehari. Selain itu banyak juga monster dengan nafsu makan yang besar, seperti klan paus, klan macan, dan lain sebagainya. Singkatnya, karena berbagai alasan, harga makanan di alam iblis mahal. Di alam iblis, saya khawatir makan adalah hal yang sangat boros. Dia sangat emosional. Kekurangan makanan. Siaping menyentuh dagunya, menarik, jika itu masalahnya, bukankah aku akan kaya? Sejujurnya, dia kekurangan segalanya kecuali makanan. Sekarang di ruang Mountain River Parul, sejumlah besar beras wangi kristal, jagung emas, dan makanan lainnya diproduksi hampir setiap hari. Bahkan dengan bantuan tautai untuk makan, sebagian besar butir roh tertinggal di gudang dan tidak ada yang memakannya. Tentu saja, karena keunikan ruang dari Mountain River Parul, spirit grain ini dapat disimpan hampir secara permanen dan tidak akan terbuang sia-sia karena kerusakan. Tapi dengan begitu banyak spirit grain yang tersisa di gudang dan tidak ada yang memakannya, itu sia-sia. Jika biji-bijian ini dapat digunakan untuk menukar sejumlah besar bahan murah, jamur roh, dan pil di alam iblis, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kesepakatan yang sangat hemat biaya. Green Phoenix, di mana kita bisa berdagang makanan di kota ini? Siaping bertanya. Di kota Jadeite ada sebuah pasar yang bernama Pasar Highland. Ini adalah pasar terbesar di kota Jadeite. Di dalamnya terdapat banyak sekali toko dan pertokoan. Mata uang nyata di alam iblis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih atau kurang akan dicerna. Green Phoenix mengatakan informasi yang dia ketahui. Oke, kalau begitu ayo pergi ke Pasar Highland dan dapatkan koin iblis. Siaping segera membiarkan Green Phoenix dan Tu Linglong berangkat. Ia tak ingin terus menginap di hotel yang hampir berjamur ini. Dia datang ke alam iblis untuk merebut harta karun, bukan datang ke tempat ini untuk menderita. Oke, 1809. Bazar Highland. Tempat ini dipenuhi dengan suara setan saat setan datang dan pergi. Toko-toko yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam jumlah besar ketika orang-orang saling bergesekan. Ada arus gerbong yang tak ada habisnya dan sangat ramai. Itu hampir merupakan tempat paling ramai di kota Jadeite. Pada dasarnya, semua barang bagus bisa dibeli di sini. Banyak pedagang gandum. Saat Siaping berjalan mendekat, dia menemukan ada banyak toko gandum di sepanjang jalan. Banyak setan memasuki toko dan membeli semua gandum saat mereka masuk. Beberapa setan babi dan setan gajah membeli beberapa ton biji-bijian sekaligus. Mereka sangat kaya. Tidak heran jika Phoenix Hijau mengatakan bahwa alam iblis kekurangan makanan, terutama makanan bermutu tinggi seperti nasiroh. Saya harus mencari tempat untuk menjual makanan saya. Siaping berjalan di jalanan saat matanya berkedip. Dia sedang mempertimbangkan toko gandum mana yang harus dia masuki dan toko mana yang bisa membeli banyak makanan yang dia miliki. Oh. Tiba-tiba, Siaping datang ke depan sebuah toko. Papan namanya bertuliskan, Pagoda Seribu Setan. Toko itu besar dan megah. Itu yang terbaik di antara semua toko. Tentu saja, bukan itu yang dia khawatirkan. Sebaliknya, pesan tiba-tiba dari 28 jimat naga langit primordial di tubuhnya lah yang menyebabkan jantungnya berdebar. Mungkinkah ada jimat naga langit purba di Pagoda Seribu Iblis ini. Mata Siaping berbinar. Dia mengedarkan kigongnya untuk menekan jimat naga langit purba di tubuhnya. Dia tidak ingin aura jimatnya bocor dan menimbulkan masalah. Dia tahu bahwa ada total 3000 jimat naga langit purba. Setelah perang kuno, jimat-jimat ini tersebar di seluruh alam semesta. Sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Bahkan mendapatkannya adalah sebuah pertemuan yang sangat kebetulan. Namun, dia tidak menyangka akan merasakan keberadaan jimat naga langit primordial lainnya di tempat ini tidak lama setelah dia memasuki alam iblis. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Mata gagak emas neraka. Memikirkan hal ini, Siaping mengedarkan Hel Golden Crow Eye. Berkas cahaya melesat keluar dari dalam pupilnya, menembus kehampaan dan dengan mudah menembus susunan pembatas Pagoda Seribu Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia melihat iblis puncak alam Dharma berkultifasi jauh di dalam Pagoda Seribu Setan. Ada total 18 jimat primordial sky dragon yang mengambang di tubuhnya. Samar-samar, ada naga langit purba yang melayang di sampingnya, menghembuskan kabut. Mereka membentuk siklus yang terus-menerus membersihkan kotoran di tubuhnya dan melembutkan tubuhnya. Sebenarnya ada 18 jimat naga langit purba. Jika aku bisa mendapatkannya, selain 28 jimat yang kumiliki, aku akan memiliki setidaknya 46. Kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kilatan melintas di mata Siaping. Setiap jimat naga langit purba yang diperolehnya dapat meningkatkan kekuatan jimat naga langit purba. Namun, dia tetap menahan pikirannya dan tidak bertindak gegabuh. Bluluan, apa pendapatmu tentang paviliun segudang iblis? Ola setan-setan seribu setan-setan. Tapi sebelum Bluluan bisa mengatakan apapun, Tu Linglong berkata, Miriat Demon Pavilion. Mengapa Anda bertanya tentang tokoh penipuan ini? Jangan pernah pergi ke sana. Mereka berspesialisasi dalam menipu setan. Terakhir kali saya pergi ke Miriat Demon Pavilion, mereka menipu saya dengan banyak koin iblis. Selain itu, mereka meremehkan saya dan menindas pelanggan mereka. Dia penuh kebencian, menyatakan bahwa paviliun 10 ribu setan sangat jahat. Demon Tosan Demon Hall adalah organisasi yang sangat besar di alam iblis. Setan, dikatakan bahwa setiap kota di alam iblis memiliki cabang. Kota itu sangat kuat dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Namun, organisasi ini merupakan campuran antara yang baik dan yang buruk. Mereka merekrut segala jenis setan, menciptakan suasana yang buruk. Dikatakan bahwa mereka membunuh orang demi hartanya. Jika Anda memiliki harta karun, jangan pergi ke toko ini untuk menjualnya atau Anda akan mendapat masalah. Dia telah mendengar banyak rumor tentang orang-orang yang memasuki pagoda seribu setan untuk menjual harta mereka. Mereka tidak pernah menyangka harganya akan diturunkan. Para iblis di pagoda seribu setan akan marah karena dipermalukan dan bahkan secara diam-diam membunuh orang demi harta mereka. Itu pasti sebuah penipuan. Namun, banyak iblis yang takut pada pagoda seribu setan dan tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Tipuan, tipuan, bagus, saya akan memilih toko ini. Mendengar itu, mata Xiaoping berbinar. Dia tidak takut kalau itu adalah penipuan. Lebih mudah menangani penipuan. Akan merepotkan jika itu adalah bisnis yang sah. Manusia jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresimu memberitahuku bahwa kamu ingin menimbulkan masalah. Tu Linglong secara naluriah merasa bahwa Xiaoping sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Meskipun dia tidak mengincarnya kali ini, dia masih merasa merinding di sekujur tubuhnya. Mengapa saya harus? Saya hanya warga negara yang baik. Xiaoping berkata sembarangan. Seolah-olah mereka akan mempercayaimu. Tu Linglong dan Bluluan memandang Xiaoping dengan jijik. Namun, jika Xiaoping berencana untuk berurusan dengan pagoda seribu setan, mereka akan setuju dengannya. Bagaimanapun, mereka telah ditipu oleh pagoda seribu setan dan membencinya. Xiaoping mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke pavilion sepuluh ribu setan. Segera, dia melihat dua iblis sapi yang tinggi dan kekar berdiri di pintu masuk. Mereka memegang kapak besar di tangan mereka dan tampak mengancam. Mereka berdiri tegak, seolah sedang menjaga pintu masuk. Bahkan di bawah terik matahari, suhu tinggi, dan terik matahari, dia tampak tidak tergerak sama sekali. Saudaraku, kamu luar biasa. Xiaoping memuji, di bawah terik matahari dan suhu 40 derajat Celsius, Anda masih sangat menakjubkan dan tidak bergerak sama sekali. Apa yang mendukung Anda melakukan pekerjaan ini? Apakah itu tanggung jawab, gairah, atau cinta? Ia sangat terkesan dan merasa bahwa kedua setan lembu itu adalah panutan bagi para penjaga. Enyah. Mendengar ini, setan lembu itu meludah dan mengutuk, sayang sekali, ini kemiskinan. Tu Linglong dan Bluluan langsung merasakan hal yang sama. Oh. Xiaoping menjawab, menahan ekspresinya, berjalan melewati penjaga, dan langsung masuk ke toko. Kedua setan lembu itu tidak menghentikannya. Mereka ada di sana hanya untuk melindungi keamanan toko, bukan untuk menghentikan pelanggan masuk. Begitu dia memasuki toko, Xiaoping segera merasakan bahwa ruang toko telah meluas ribuan kali lipat. Ada formasi ruang yang dipasang di sini yang dapat memperluas ruang interior dan menampung barang-barang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga barang-barang mempesona di sekitar toko, termasuk pil, ramuan spiritual, harta dharma, dan segala jenis bahan langka. Bahkan makanan pun bisa diperjual belikan. Itu seperti supermarket. Namun, setelah dia memasuki toko beberapa saat, tidak ada yang melayaninya. Tampaknya semua karyawan telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada karyawan di pagoda seribu setan. Apakah ada seseorang yang meninggal di keluarga Anda? Siaping berkata dengan ketidakpuasan. Persetan dengan kematianmu, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Pilih apapun yang Anda inginkan dan bayar untuk itu. Tentu saja, jangan pergi ke area kelas atas. Anda tidak mampu membeli barang-barang itu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sana, mengerti. Saat ini, seorang karyawan yang tampak seperti pencuri muncul. Itu adalah setan tikus. Ia memandang Siaping dengan ekspresi tidak ramah, seolah sangat tidak senang dengan apa yang baru saja dia katakan. 1810 Tidak mampu membelinya. Bagaimana Anda tahu kami tidak mampu membelinya? Kata Siaping. Apa yang tidak perlu diketahui? Iblis kelinci dan siluman burung ini, mereka hanya membeli sesuatu yang bernilai beberapa lusin koin iblis terakhir kali, dan mereka sudah membuat keributan besar di sini. Mereka bersikeras agar kita menipu mereka dengan 10 koin iblis, membuatnya diketahui oleh semua iblis. Jika iblis-iblis ini tidak miskin, lalu siapakah mereka? Bagaimana mereka mampu membeli barang-barang bermutu tinggi? Setan tikus asisten toko memandang Tu Linglong dan King Luan dengan jijik. Sepertinya kalian semua terkenal di Myriad Demon Pavilion. Siaping berkata dengan heran. Itu bukan urusanmu. Tu Linglong sangat malu hingga dia bisa mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit Siaping. Bajingan ini menyentuh titik sakitku. Yah, sebenarnya kami di sini bukan untuk membeli sesuatu, tapi untuk menjual sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerimanya. Siaping berkata kepada asisten toko iblis tikus. Menjual sesuatu. Mendengar ini, mata iblis tikus asisten toko berbinar. Tentu saja kami akan melakukannya, tetapi kami tidak akan menerima hal-hal yang tidak baik. Bagaimanapun, Myriad Demon Pavilion bukanlah sebuah toko kecil di pinggir jalan, tetapi sebuah merk. Tentu saja itu barang bagus. Aku membawa sekantong beras roh. Berapa harganya? Siaping mengeluarkan sekantong beras kristal harum, yang beratnya sekitar setengah kati. Apa? Asisten toko, Rad Demon, membukanya dan melihatnya. Matanya hampir keluar. Mau tak mau dia berpikir bahwa ini adalah beras kristal wangi yang terkenal. Bahkan di antara semua spirit rice, itu yang terbaik. Setiap butir beras mengandung energi yang besar. Banyak setan kerajaan ingin makan nasi kristal harum, tetapi tidak setiap kali makan. Ini bukan masalah harga, tapi tidak ada beras wangi kristal. Lagipula, lingkungan untuk beras wangi kristal terlalu keras. Dibutuhkan ladang roh yang unggul dan orang-orang istimewa untuk melayaninya. Jika tidak hati-hati, ia akan punah. Gabungan semua faktor ini menyebabkan tingginya harga beras kristal wangi. Satu kati beras kristal harum bernilai 100 ribu koin iblis. Namun, dia dengan cepat menahan ekspresinya dan berkata dengan santai, hem, beras roh biasa, kualitasnya tidak bagus. Sekantong beras roh jenis ini harganya 100 koin iblis. Jika Anda ingin menjualnya, kami akan menerimanya. Jika tidak, lupakan saja. Dia dengan kejam menurunkan harga, membuat beras harum kristal itu tidak berharga. Benar saja, sebuah toko besar menindas pelanggan. Mendengar ini, siaping langsung tertawa. Saya sudah lama mendengar bahwa paviliun 10 ribu setan sangat berhati hitam, tapi saya tidak menyangka akan begitu berhati hitam. Anda ingin membeli beras roh saya hanya dengan 100 koin iblis. Apa menurutmu aku bodoh? Karena Anda tidak memiliki ketulusan, lupakan saja. Aku akan menjualnya di tempat lain. Pasti ada yang menginginkannya. Kamu ingin pergi? Anda mencuri spirit rice dari toko saya, dan Anda masih ingin pergi. Anda punya nyali. Apakah menurut Anda tidak ada setan di paviliun segudang iblis? Asisten toko, Rat Demon, mencibir, dan matanya menunjukkan ekspresi kejam. Itu secara langsung menjebak siaping, mengatakan bahwa dia mencuri setengah kilogram beras roh dari toko. Tentu saja, mereka tidak hanya ingin menurunkan harga, tetapi juga ingin mencuri semua spirit rice tersebut. Ia ingin membunuhnya demi uang. Omong kosong, siapa yang mencuri beras roh tokomu? Kami bahkan tidak mendekati barangmu. Tu Linglong sangat marah. Dia tahu bahwa paviliun segudang iblis berhati hitam, tetapi dia tidak menyangka akan begitu berhati hitam. Mereka bahkan dengan berani menjebaknya. Mereka tidak punya hukum dan sombong. Pencuri mana yang tidak seperti itu? Apa menurutmu aku akan mempercayaimu hanya karena kamu membuat alasan? Apakah Anda mencuri sesuatu dari toko kami? Tunggu sampai aku menangkapmu dan menyiksamu, lalu kamu akan mengaku. Penjaga? Tangkap ketiga pencuri ini hidup-hidup dan masukkan mereka ke penjara. Setan tikus mencibir dan memerintahkan penjaga di toko untuk menangkap Siaping dan yang lainnya. Masih ada orang yang berani mencuri dari miriat demon paviliun. Mereka terlalu berani. Mereka hanya mencari kematian. Tiga pencuri segera menyerah. Mati. Tiba-tiba, lebih dari selusin penjaga iblis menyerang dari segala arah. Mereka memegang senjata wolf fanggang, pedang lebar, dan senjata lainnya. Mereka ganas seperti serigala lapar dan menerkam. Dong. Sebelum penjaga iblis ini mendekat, Siaping mengedarkan kigongnya dan mengeluarkan aura menakutkan dari tubuhnya. Itu menabrak kelompok penjaga seperti gunung. Ah. Lebih dari selusin penjaga iblis dan asisten toko setan tikus tidak dapat menahan serangan seperti itu. Mereka dikirim terbang, berteriak dan batuk darah di udara. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka sudah berteriak dan tidak bisa melawan lagi. Mereka terluka parah di tempat. Aku memberimu wajah, tapi kamu masih ingin meminta iblis untuk menangkapku. Kamu cukup berani. Tahukah kamu cara menulis kata, kematian? Siaping menginjak kepala asisten toko Rat Demon. Dia menunduk dan menginjak kepala penjaga toko dengan keras. Dia terus menggosok kepala penjaga toko, menyebabkan banyak darah merembes keluar. Serangan musuh. Serangan musuh. Seseorang datang ke pavilion segudang iblis untuk membuat masalah. Mereka merampok kita. Asisten toko Rat Demon sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak dengan gila. Dia segera memicu alarm di pavilion segudang iblis, menunjukkan bahwa musuh telah menyerbu pavilion segudang iblis dan membuat masalah di sini. Bas gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seluruh alarm mengingatkan seluruh pavilion segudang iblis. Asisten toko, manager, manajer, dan bahkan master pavilion kota Jadeite yang tak terhitung jumlahnya merasa khawatir. Ini karena seseorang telah menginvasi miriat demon pavilion dan mencoba merampoknya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak pembukaan toko kota Jadeite, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, alarmnya benar-benar menggemparkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, ratusan dan ribuan setan miriat demon pavilion berkerumun dari segala arah. Mereka dengan cepat berkumpul di aula utama miriat demon pavilion dan mengepung Xiaoping, Tu Linglong, dan King Luan. Bahkan master pavilion, Black Zephyr, terbangun dari pengasingannya. Dia melintasi kehampaan dan tiba di lokasi kejadian dengan satu langkah. Dia melihat ke bawah dari atas dan memancarkan aura ganas yang membuat seseorang bergidik. Memang ada jimat naga langit purba. Xiaoping menyipitkan matanya dan merasakan keberadaan jimat naga langit purba di tubuh Zephyr hitam. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata gagak emas neraka miliknya. Rencananya untuk memancing ular keluar dari lubangnya sangat berhasil. Dia akhirnya memancing Black Zephyr keluar. Iblis macam apa kamu? Anda benar-benar punya nyali untuk menimbulkan masalah di miriat demon pavilion. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana Anda akan mati? Manager miriat demon pavilion berteriak dengan marah dan menatap Xiaoping. Menyebabkan masalah. Siapa yang menyebabkan masalah? Xiaoping meliriknya sekilas. Saya hanya datang ke pavilion segudang iblis tetapi asisten toko ini kasar dan mencoba mencuri harta saya. Dia menuduh saya mencuri beras roh dan bahkan mengirim penjaga untuk menangkap saya. Jika saya tidak melawan, apakah saya harus menunggu kematian? Saya pernah mendengar bahwa miriat demon pavilion memiliki reputasi buruk. Saya pikir itu berlebihan, tapi saya tidak menyangka itu benar. Ini adalah toko yang benar-benar tidak bermoral. Saya tidak akan membeli apapun di sini di masa depan. Setelah mendengar itu, banyak iblis dari miriat demon pavilion memasang ekspresi cemberut. Mereka merasa itu adalah tamparan di wajah mereka. Itu karena hal seperti itu terjadi dari waktu ke waktu. Namun, kebanyakan dari mereka adalah iblis kecil yang tidak bisa menahan diri dan hanya bisa menelan amarahnya. Tapi sekarang berbeda. Setan di depan mereka jelas tidak biasa dan tidak bisa dianggap enteng. Menjual nasi roh. Nasi semangat apa itu? Zephir Hitam bertanya. Nasi wangi kristal.